Dan pemirsa Mabes Polri telah menetapkan status cegah ke luar negeri bagi pengacara buron kosus korupsi Joko Chandra, Anita Kolopaking. Surat pencekalan ke luar negeri pun telah dikirim ke kantor imigrasi. Surat pencekalan ke luar negeri terhadap kuasa hukum Joko Sugiyarto Chandra, yakni Anita Dewi Anggraini Kolopaking, telah dikirimkan Rabu 22 Juli 2020. Anita diduga terlibat dugaan tindak pidana pemalsuan surat jalan bagi Joko Chandra yang melibatkan mantan Karo Korwas PPNS Polri Brikjen Pol Prasetyo Utomo. Duga mengirimkan suratnya kepada kantor imigrasi kelas 1 khusus Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta. Kemudian perihalnya adalah permohonan penjagaan ke luar negeri atas nama Anita Dewi Anggraini Kolopaking. Sama, jadi bahwa penyidik ditip hidup Baris Kim Polri sedang melaksanakan penyidikan, dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan seseorang berjabat dengan sengaja membiarkan orang yang dirampas kemerdekaannya melarikan diri atau melepaskannya atau memberi pertolongan pada waktu melarikan diri atau melepaskan diri.